Tubuh suci kegelapan Seperti cakar mimpi buruk, bayangan hitam dengan cepat menyerbu dan menduduki setiap sudut di sekitar cuhen. Kegelapan yang tiba-tiba ini berbeda dengan kegelapan malam. Jika saat itu malam, setidaknya akan ada secercah cahaya. Namun, kegelapan ini tidak menampakkan seberkas cahaya pun. Itu seperti kegelapan ilusi yang menelan semua cahaya. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang hitam tak berujung, dan yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan tak berujung. Dalam lingkungan seperti itu, siapapun akan terselubung dalam depresi. Sulit untuk merasa aman sama sekali. Namun, cuhen, yang berada di tengah-tengahnya, tidak mengalami banyak perubahan emosi. Pupil matanya sedikit bergetar, dan ritme kekuatan yang aneh muncul di udara. Apakah kamu di sini untuk membela Xiao Yao Cheng? Sudut mulut cuhen bergerak sedikit, dan pupil matanya, yang bersinar dengan cahaya ungu, berputar dengan tenang. Pekikan Diiringi suara gelombang udara yang tajam, beberapa sosok dengan aura luar biasa muncul di kegelapan, seperti pemburu yang bersembunyi di kegelapan. Khususnya, pemimpin kelompok tersebut memiliki aura kuat yang hampir mendekati level, Kaisar Semu. Itu tidak lain adalah pemimpin klan suci kegelapan, Lin An. Dia belum pernah bertemu Lin An sebelumnya. Dia tidak ada hubungannya dengan klan suci kegelapan. Satu-satunya orang yang bisa dia hubungi adalah Xiao Yao Cheng. Itulah mata iblis untukmu. Anda bahkan dapat menemukan lokasi kami. Senyuman muncul di wajah Lin An saat dia menatap mata cuhen yang sedikit jahat. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Jawab cuhen dengan tenang. Aku tidak akan berani mengajarimu apapun. Aku hanya sedikit tertarik padamu. Jika kamu mengatakan bahwa aku di sini untuk Xiao Yao Cheng, aku tidak akan menyangkalnya. Suara mendesing. Begitu suara Lin An turun, kekuatan lain yang sama kuat dan menindas datang dari sisi lain cuhen. Berdengung. Sinar cahaya putih menyelaukan menembus langit gelap seperti aurora, menembus kegelapan di sisi kanan cuhen dan menempati separuh ruang. Mangsa, ini milikku. Suara arogan datang dari aurora yang intens. Beberapa ki yang sangat dingin dan tajam dengan cepat menyelimuti dirinya. Dalam sekejap, hutan luas itu langsung terbagi menjadi dua ekstrim. Cuhen sepertinya terjebak di persimpangan, malam, dan siang. Di satu sisi terdapat jurang gelap di mana matahari tidak terlihat, dan di sisi lain adalah tanah cahaya yang diserang oleh aurora tak berujung. Perasaan ini seperti berada di antara matahari dan lubang hitam. Kemanapun mereka pergi, mereka akan dilanda kehancuran. Eh, sepertinya aku punya lebih dari satu masalah, kata cuhen sambil tersenyum main-main. Kilatan seperti pedang perlahan mendekat. Dalam cahaya putih, beberapa sosok buram perlahan berjalan mendekat. Lin An merasa sedikit terkejut saat melihat pemimpinnya. Murong Yao, apakah ini mangsamu? Suku sein cahaya, Murong Yao. Ras orang suci kegelapan, Lin An. Dua klan suci yang berlawanan sebenarnya muncul di arena yang sama. Selain itu, mereka juga mengincar target yang sama. Hal ini agak mengejutkan. Ya, jawab Murong Yao dengan tenang. Beberapa anggota Light Saint 3B yang tersembunyi dalam cahaya tak berujung seperti roh dukun di bawah sinar matahari. Mereka sangat mempesona sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Mengapa kamu mencari dia? Lin An bertanya dengan tenang. Itu tidak ada hubungannya denganmu, jawab Murong Yao. Kemudian, dia kembali menatap Chu Hen yang berada di tepi, dua dunia, dan berkata, Sedangkan untukmu, kamu harus tahu mengapa aku di sini. Haha, Chu Hen tertawa. Tawanya sangat ringan. Bukankah kalian semua di sini untuk mengawasiku alih-alih berpartisipasi dalam konferensi klan suci? Bukankah ini sedikit, di luar topik? Saya berpartisipasi dalam konferensi klan suci, dan Anda juga menerima saya. Tidak ada konflik di antara keduanya, jawab Murong Yao dengan arogan. Chu Hen sedikit mengangguk. Alisnya yang tampan terangkat, sepertinya masuk akal, tapi aku sedikit bingung. Apa kalian tidak takut? Terjatuh di ronde pertama. Aura takasat mata menyebabkan gelombang kegelisahan di udara. Mata Lin An dan Murong Yao mau tidak mau menjadi dingin. Sudut mulut Chu Hen sedikit melengkung. Sejujurnya, aku bahkan tidak ingat namamu. Ziz. Saat dia selesai berbicara, teriakan nyaring dari ribuan burung petir menembus gendang telinga mereka. Ekspresi Lin An dan Murong Yao tiba-tiba berubah. Detik berikutnya, dengan Chu Hen sebagai pusatnya, pilar petir ungu menakutkan yang tak terhitung jumlahnya meletus seperti jaring petir tiga dimensi yang besar. Dentang. Gemuruh. Tanah terbelah, dan ruang pun terkoyak. Pilar cahaya ungu yang menakutkan merayap di tanah seperti naga dan ular. Langit hitam pekat dengan cepat terkoyak, dan cahaya putih yang menyelaukan benar-benar hancur. Penguburan, badai pamungkas. Bang. Pusaran ungu yang tak terhentikan itu seperti badai dahsyat yang bisa menjungkir balikkan dunia. Di persimpangan kegelapan dan aurora, sebagian besar tanah runtuh dan runtuh. Bersamaan dengan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya yang terlepas dari gravitasi, badai ungu yang meluas dengan cepat memicu serangkaian bayangan naga yang ganas dan menakutkan. Mengaum. Mengaum. Api tak tertandingi yang merobek jaring langit mengalir menuju orang-orang klan suci cahaya dalam kegelapan. Murid Lin An dan Murong Yau sedikit menyusut, dan mereka segera mundur. Ah. Bersamaan dengan serangkaian jeritan yang melengking dan tergesa-gesa, sosok-sosok yang dilanda kepanikan itu dihancurkan menjadi bubuk oleh badai api iblis satu demi satu. Area yang diselimuti kegelapan dan cahaya langsung hancur. Sebagian besar hutan lebat diratakan dengan tanah. Angin kencang, debu dan asap memenuhi udara. Lin An dan Murong Yau sama-sama terkejut sekaligus marah saat mereka melihat teman mereka menguap dalam sekejap mata. B asteris jingan, aku akan membunuhmu. Murong Yau dari klan suci cahaya memasang tatapan ganas di matanya. Begitu dia selesai berbicara, aura pembunuh yang kuat muncul darinya. Dia mengepalkan kelima jarinya, dan pusaran putih menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangannya, mengembun menjadi pisau tajam yang tak terkalahkan. Suara mendesing. Dalam sekejap, Murong Yau berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Serangan ringan. Wuss. Tiba-tiba, aliran udara di sekitar Chuh Hen terputus. Bayangan buram, seperti lampu yang berkelap-kelip, terjalin dan bola balik ke segala arah di sekitar Chuh Hen. Itu sangat cepat. Mati. Ketajaman yang sangat merusak datang dari segala sudut untuk menyerang Chuh Hen. Busur petir ungu di sekelilingnya juga terpotong lapis demi lapis. Namun, di detik berikutnya, dengan, weng, gelombang besar udara menyebar. Sebuah lengan yang memegang sebilah cahaya tajam digenggam erat oleh lima jari tangan kiri Chuh Hen. Usaran yang tidak punya tempat untuk melampiaskan segera menyebar dari bawah kaki mereka. Tak jauh dari situ, ekspresi Lin An berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Adegan di depannya hampir membuat mata Lin An keluar dari rongganya. Murong Yao, yang berada di level yang sama dengannya, telah dikendalikan oleh Chuh Hen begitu saja setelah menggunakan serangan ringan. Sebelumnya, Lin An belum pernah melihat orang yang bisa mematahkan gerakan murong Yao. Bahkan Lin An sendiri nyaris mengalami kerugian di tangan murong Yao. Aliran waktu sepertinya melambat. Chuh Hen dengan kuat meraih lengan murong Yao dengan satu tangan seperti lengan iblis. Bilah cahaya di telapak tangan lawannya berjarak kurang dari lima sentimeter dari kepala Chuh Hen. Kamu sangat lemah. Chuh Hen sedikit mengangkat ke lopak matanya dan tersenyum tipis. Kamu, ekspresi murong Yao berubah lagi. Kemudian, matanya bergetar, dan sepasang pupil ungu jahat terpantul di matanya. Saat suaranya jatuh, lima jari Chuh Hen yang mencekik lengan lawannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Kekuatan kasar yang sangat besar langsung menarik lengan murong Yao ke atas. Seperti anak ayam yang tidak berdaya, anak ayam tersebut kehilangan keseimbangan dan terangkat tinggi. Segera setelah itu, Chuh Hen melakukan jungkir balik di udara, mengangkat kakinya, dan dengan kuat menendang dagu murong Yao. Bang! Ledakan dahsyat terdengar, dan gelombang kejut yang kuat menyebar. Kekuatan yang sangat besar berkumpul pada satu titik, dan tulang di rahang murong Yao langsung hancur. Seteguk besar darah bercampur gigi patah keluar dari mulutnya. Saat dia dikelilingi oleh rasa takut, murong Yao terlempar, dan dia diseret ke tanah sejauh beberapa ribu meter sebelum dia bisa berhenti. Setelah mengeluarkan suara teredam, dia kehilangan kesadaran. Melihat tanda tarikan panjang di tanah dan wajah murong Yao yang berlumuran darah, Lin An dari ras suci merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Ketakutan diam-diam menyelimuti hatinya. Kejutan yang tidak bisa disembunyikan memenuhi seluruh wajahnya. Murong Yao adalah ahli puncak Raja Suci Agung yang bahkan dekat dengan alam kuasi kaisar. Namun, dia telah dipukuli seperti anjing mati oleh Chu Hen. Wajah Lin An kehabisan darah. Dia melihat ke arah Chu Hen yang tenang, tapi sepertinya dia sedang melihat iblis yang ganas. Jangan, jangan bunuh aku. Dalam sekejap mata, kesombongannya sebelumnya telah hilang sama sekali. Chu Hen berbalik dan tersenyum tipis. Jangan khawatir, aku harus menekan iblis batinku untuk saat ini, jadi aku tidak bisa membunuh terlalu banyak orang. Saat dia berbicara, Chu Hen berbalik dan pergi. Lin An menelan ludah dan menghela napas lega. Namun, pada saat inilah lonjakan cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar Lin An. Murid yang terakhir menyusut. Bersamaan dengan serangkaian aura pembunuh yang sangat dingin, darah menghujani dan daging berterbangan kemana-mana. Di tengah jeritan yang menyayat hati, lengan Lin An langsung dihancurkan oleh paku cahaya ungu yang terjalin. Kamu harus membayar harga untuk membela orang lain. Suara Chu Hen yang sedikit lucu terdengar dari hutan. Dia bahkan tidak berbalik untuk melihat pemandangan menyedihkan di belakangnya. 1602. Debu dan asap memenuhi udara, dan tanah runtuh. Sebagian besar vegetasi subur telah hancur di hutan yang luas. Kedalaman hutan yang tampak tenang kini berada dalam suasana yang menakutkan. Itu? Orang itu? Siapa itu? Itu menakutkan. Apakah klan suci cahaya dan klan suci kegelapan berlutut begitu saja? Lupakan saja. Jangan pergi ke sana. Mari kita tunggu. Pemanggilan promosi, di sini. Ya, hanya itu yang bisa kami lakukan. Saya puas lolos babak penyisihan. Lagipula, keduanya pun telah jatuh di sini. Saya tidak menyesal. Melihat Murong Yao dan Lin An terbaring di reruntuhan seperti, anjing mati, semua kontestan yang bersembunyi di hutan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Dua orang jenius yang disukai oleh surga. Mereka sempat berlutut di babak pertama babak penyisihan begitu saja. Tidak ada yang berani membayangkan bagaimana reaksi orang-orang di luar jika mengetahui hal ini. Murong Yao dan Lin An sedang berlutut di sana. Ini juga berarti konferensi ras suci mereka akan berakhir di sini. Adapun pembicaraan tentang memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu dari sepuluh klan suci terkuat, itu semua hanyalah Fata Morgana. Suara gemerisik terdengar dari waktu ke waktu di sekitar hutan. Namun, Chu Han tidak mempedulikan hal ini. Sendirian, ia melewati hutan yang lebat dan luas. Menghadapi cerahnya sinar matahari pagi, dia berjalan ke depan sebuah bangunan kuno. Di alun-alun yang luas, pilar-pilar batu putih besar runtuh satu demi satu. Tumbuhan gelap yang tak terhitung jumlahnya memanjat tangga lebar, dan warnanya agak gelap. Aduh, aduh. Reruntuhan bisa dilihat di mana-mana. Beberapa burung gagak bertengger di benteng di belakang alun-alun, sambil bersuara serak. Tidak ada seorang pun di sekitar. Ada keheningan yang tak terlukiskan di reruntuhan benteng yang terpencil. Buk. Chu Han menaiki tangga tanpa tergesa-gesa, menginjak debu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya saat dia berjalan ke alun-alun. Sudah hampir waktunya. Tidak lama setelah dia mengatakan itu, ritme spasial yang aneh menyebar di bawah kaki Chu Han. Berdengung. Serangkaian rune indah memanjang dari tanah seperti tanaman merambat spiritual, bergoyang ke kiri dan ke kanan dan terhubung. Segera, susunan mesin terbang indah yang lebarnya lebih dari 10 meter muncul tidak jauh di depan Chu Han. Saat susunan jimat perlahan beroperasi, mata Chu Han berkilat keheranan. Apakah ini dianggap sebagai promosi? Suara mendesing. Suara samar retakan ruang terdengar, dan platform batu persegi perlahan muncul dari pusat formasi mesin terbang. Ini. Platform batu itu secara diagonal menghadap Chu Han. Selain lingkaran dengan pola indah di pinggirannya, terdapat juga lekukan seukuran setengah telapak tangan di tengah permukaan miring. Bentuk takiknya sangat cocok dengan ten ratchet token. Tepatnya ada 10 orang, tidak lebih, tidak kurang. Melihat platform batu persegi ini, Chu Han diam-diam mengerti. Ini harus menjadi, panggilan untuk kemajuan. Sambil berpikir, Chu Han mengangkat tangannya dan membaliknya. 10 token yang dibuat dengan indah melayang di udara. Desir. Dengan lambayan tangannya, 10 token itu segera terbang menuju platform batu di depannya dan secara akurat menancapkan dirinya ke dalam alur di permukaan platform. Suara mendesing. Dalam sekejap, platform batu itu bergetar sedikit. Ribuan helai pola cahaya indah saling terkait satu sama lain. Seiring dengan ruang yang bergetar, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke langit. Di saat yang sama, beberapa berkas cahaya lainnya melesat ke langit dari kedalaman hutan di belakang. Pemanggilan untuk kemajuan. Setelah melalui babak penyisihan yang kejam, akhirnya tiba saatnya untuk melaju. Chu Han mendongak dan berjalan menuju platform batu. Kemudian, dia mengulurkan tangannya ke arah berkas cahaya di depannya. Saat lengannya menyatu ke dalam berkas cahaya, susunan mesin terbang cantik di bawah platform batu diaktifkan sepenuhnya. Aliran cahaya warna-warni bersinar terang. Tiba-tiba, saat Chu Han hendak diteleportasi, gaya gravitasi terbalik yang tiba-tiba dan kuat melonjak tanpa peringatan apapun. Cii! Retakan! Gaya tarik yang tak terlihat itu seperti magnet, menyebabkan 10 token yang tertanam di 4 platform batu ditarik keluar. Sudut mata Chu Han menjadi dingin. Detik berikutnya, ruang di atas platform batu menjadi sangat terdistorsi. Bang! Serangkaian ledakan besar terdengar. 10 token 10 suku semuanya hancur berkeping-keping dengan kekerasan. Gelombang udara yang bergejolak beterbangan kemana-mana. Pecahan-pecahan token, besar dan kecil, seperti potongan kertas yang beterbangan, berhamburan sembarangan. Pada detik yang sama ketika token 10 suku dihancurkan, susunan mesin terbang cantik yang menyelimuti Chu Han segera meredup. Irama spasial yang intens juga jatuh ke dalam keadaan hening. Hei hei! Melihat gangguan mendadak pada pemanggilan untuk kemajuan, Chu Han tertawa. Tawanya sedikit menggugah pikiran. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Kemudian, dia mengangkat kelopak matanya dan mengalihkan pandangannya yang dalam langsung ke arah pavilion megah di belakang alun-alun. Hei! Bukankah aku sudah mengingatkanmu sebelumnya untuk tidak muncul di hadapanku lagi? Mengapa kamu tidak menghargai waktu hidupmu? Sampah kecil yang lahir dari Chu Rantian dan Li Zixia. Tawanya yang sembrono dipenuhi dengan rasa jijik. Di atas pavilion, ada sosok muda dengan aura arogansi di antara alisnya, memancarkan aura bawaan yang luar biasa. Jadi, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, anjing dari klan suci reinkarnasi itu? Berdengung. Saat dia selesai berbicara, mata dingin Chu Han bersinar dengan cahaya dingin. Tatapannya, yang berkedip-kedip dengan gumpalan busur petir yang tajam, seperti pedang tajam yang melesat ke arah pihak lain. Huala! Pada saat ini, dua aura tak kasat mata dan kuat saling tumpang tindih seperti amukan gelombang dan tsunami, dan keduanya berpotongan di langit dan bumi, meledak dengan getaran spasial yang kuat. Anda bajingan. Tiga kata dingin keluar dari mulut Chu Han dengan jelas dan tegas. Orang yang datang tak lain adalah orang asing. Itu adalah Zong Kixi, salah satu dari tiga favorit klan Samsara Sein. Dia baru melihatnya dua kali, dan ini adalah yang ketiga kalinya. Konflik antara keduanya terus meningkat. Anjing! Hahaha! Zong Kixi tertawa. Tawanya sangat cerah. Benar-benar kejutan. Saya pikir Anda akan berlutut dan memohon belas kasihan. Lumayan, lumayan. Saya sangat puas. Aku tidak menunggumu terlalu lama dengan sia-sia. Chu Han tidak peduli dengan cibiran Zong Kixi. Dia mengangkat alisnya yang tampan. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk memanggilmu. Selain itu, kamu baru saja menghancurkan token sepuluh rasku, jadi kuharap kamu bisa memberikan kompensasi padaku. Lagi pula, aku tidak punya banyak waktu lagi, dan aku masih harus melaju ke babak berikutnya. Senyum Zong Kixi berubah dingin saat dia melihat ekspresi acuh-ta'acuh Chu Han. Kemudian, cahaya dingin muncul di matanya, dan dia tersenyum dingin. Terserah kamu, aku akan mengirimmu ke babak selanjutnya. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Zong Kixi mengangkat satu tangan ke kanan, dan seiring dengan fluktuasi spasial yang sangat kuat, kastil yang ditinggalkan di belakang alun-alun bangkit dari tanah yang retak. Kastil besar itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, dan di bawah kendali Zong Kixi, kastil itu langsung melayang di udara. Saya khawatir Anda tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu enam jalan reinkarnasi. Berdengung. Gelombang udara yang dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan datang menyelimuti, dan bayangan hitam menutupi langit. Telapak tangan Zong Kixi bergetar di udara, dan seolah membawa kekuatan ilahi yang tak terbatas, kastil besar itu menembus langit dan menghantam Chuhen. Misalnya gunung yang menekan. Menghadapi kastil yang masuk, sudut mulut Chuhen melengkung menjadi senyuman mengejek. Kemudian, Chuhen benar-benar memenuhi momentum tersebut dan langsung bergegas menuju kastil. Ukuran keduanya sangat tidak proporsional. Melihat dari jauh, Chuhen sangat kecil dan menyedihkan. Dalam proses bergerak, Chuhen tiba-tiba meledak dengan kilat ungu cerah dan indah. Di bawah jalinan ribuan busur petir, serangkaian suara petir yang memekakan telinga bisa terdengar. Chuhen seperti meteor yang menembus aurora meteor. Kastil mega itu langsung ditembus secara diagonal, meninggalkan celah yang dalam dan sempit. Busur petir ungu melesat melintasi langit, memukau langit yang luas. Chuhen langsung tiba di depan Song Kixi. Dia mengembunkan satu telapak tangan, dan kilat ungu yang ganas berkumpul di telapak tangan dan lengannya. Bila palem petir ungu, yang bisa menembus segalanya, tiba-tiba menyerang jantung Song Kixi dalam bentuk tusukan. Hei, kamu sudah membaik. Kamu bahkan bisa dekat denganku kali ini. Senyuman dingin muncul di wajah Song Kixi. Menghadapi serangan Chuhen yang sangat mengancam, dia dengan tidak tergesa-gesa mundur sedikit. Perisai reinkarnasi. Berdengung. Garis-garis pola cahaya berbentuk cincin bersilangan di depan Song Kixi, langsung membentuk perisai hitam berbentuk spiral. Bang! Percikan api dan hujan api memercik, dan kekuatan penghancur yang dahsyat di telapak tangan Chuhen menghantam perisai reinkarnasi dengan keras. Busur petir menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan meledak. Namun, di detik berikutnya, ekspresi Chuhen tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Dia tiba-tiba merasakan sengatan listrik yang kuat menyerangnya. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan hebat, menyebabkan serangkaian distorsi di ruang angkasa. Kekuatan ini adalah. Chuhen mengerutkan kening. Dia merasa sedikit terkejut. Hei! Lanjutkan, Song Kixi tertawa mengejek. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Perisai reinkarnasiku dapat mencerminkan semua serangan. Perisai reinkarnasi bergerak ke arah yang berlawanan. Misalnya saja mirip dengan transposisi bintang, yang dapat membalikkan serangan lawan. Mata Chuhen bersinar dengan cahaya dingin yang dalam. Setelah itu, gelombang aura kuno, sunyi, dan agung keluar dari tubuhnya. Cahaya hitam yang bercampur dengan gulungan rahasia rumit yang tak terhitung jumlahnya seperti tsunami yang dapat menjungkir balikan langit. Cincin cahaya yang kuat berkumpul menuju lengan dan tinju Chuhen. Pilar tinju, yang berisi kekuatan jalan agung, meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Bang! Dengan suara yang menggemparkan bumi, lingkaran hitam besar menyebar di langit, dan bahkan pavilion di bawahnya pun runtuh. Pilar tinju hitam tirani langsung menembus perisai reinkarnasi berbentuk turbin, menciptakan celah besar. Sepertinya tidak terlalu luar biasa. 1603! Sepertinya kamu tidak berarti apa-apa. Saat lingkaran hitam menyebar di langit, bangunan loteng di bawahnya langsung runtuh dan runtuh. Ekspresi Zong Kixi tiba-tiba berubah. Pilar tinju hitam ganas yang berasal dari lengan Chuhen langsung menembus perisai reinkarnasi di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Zong Kixi mengerutkan kening. Perisai reinkarnasi, miliknya sebenarnya tidak mampu mencerminkan kekuatan Chuhen. Sebelum Zong Kixi sempat bereaksi, pilar tinju hitam yang berisi segala jenis kekuatan suci terbanting dan menghantam dada Zong Kixi dengan kuat. Bang! Bunyi gedebuk terdengar lagi. Mata Zong Kixi membelalak, dan dia merasakan darah di tubuhnya melonjak. Pilar tinju yang tak tertandingi itu seperti sinar surgawi yang bisa menembus gunung dan sungai, dan momentumnya yang menakutkan langsung menghempaskan lawannya ke tanah. Boom! Wing-puing beterbangan ke langit, dan tanah runtuh. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya seperti segerombolan belalang yang menari di langit, dan gelombang ki hitam yang dahsyat menyapu ke segala arah. Zong Kixi dengan paksa dihempaskan ke dalam lubang sedalam ratusan meter oleh tinju Chuhen. Hehe, Zong Kixi, yang telah terhempas ke dalam lubang, memperlihatkan senyuman dingin dan menakutkan. Matanya merah padam, dan dia tampak sedikit galak. Kamu telah meningkat pesat. Pantas saja kamu berani menjadi sombong, tapi kamu masih terlalu berpengalaman untuk mengalahkanku. Setelah mengatakan itu, Zong Kixi, yang terbaring di reruntuhan, menamparkan tanah dengan satu tangan. Hai! Ledakan tumpul terdengar, dan lingkaran cahaya hitam pekat menyebar. Dalam sekejap, miliaran puing, besar dan kecil, langsung beterbangan ke angkasa. Puing-puing yang padat dan banyak jumlahnya benar-benar terlepas dari gravitasi inti bumi. Panduan Kekuatan Dao Manusia Gemuruh Kekuatan angin dan guntur menembus telinga, dan puing-puing yang memenuhi langit dengan cepat menyatu, langsung berubah menjadi raksasa batu yang tingginya lebih dari seribu meter. Raksasa batu itu meletus dengan kekuatan mengerikan yang dapat mengguncang langit, dan telapak tangan raksasanya menyambar kehampaan. Gemuruh Puing-puing lain di bawah dengan cepat berkumpul di tangannya, langsung membentuk pilar batu yang tajam. Raksasa batu itu mengangkat pilar batu besar yang tajam dan menyerang Chuhen. Huh, sudut mulut Chuhen melengkung menjadi senyuman mengejek. Dia membalik kelima jarinya, dan seruan pedang yang keras dan jelas terdengar. Pedang kaisar tak berbentuk bergoyang dengan kilat ungu yang menyihir saat ia melesat dengan momentum yang menakjubkan. Tanpa ragu-ragu, Zhang Xuan mengangkat pedangnya. Berdengung. Seiring dengan suara siulan tebal dari gelombang udara yang terpotong, cahaya pedang tiada taraf yang menyebabkan dunia menjadi gelap miring melintasi langit. Ledakan Langit meledak, dan pilar batu besar dan tajam yang terbang di atasnya segera terbelah menjadi dua. Momentum pedang itu sangat dingin seperti embun beku. Seolah-olah badai telah tiba. Saat pilar batu terbelah, telapak tangan raksasa batu terpotong oleh cahaya pedang yang tak terhentikan. Cukup menggunakan gerakan yang sama sekali. Mata Chuhen berkedip dengan lengkungan cahaya yang tajam. Pedang kaisar tanpa bentuk di tangannya berkembang dengan cahaya indah yang bagaikan sepasang sayap. Tak lama setelah itu, pedang Chuhen mengangkat dao. Kemudian, pilar pedang ungu yang luar biasa, seperti pedang dewa yang dapat menembus pelangi, dengan kuat memotong tubuh raksasa batu itu. Dentang Awan debu berserakan meledak, dan seberkas cahaya ungu menyilaukan melintas di antara langit dan bumi. Raksasa batu setinggi lebih dari satu kilometer itu langsung terbelah menjadi dua. Kamu terlalu bangga. Zhong Kixi, yang telah melompat keluar dari reruntuhan lubang pembuangan raksasa, sekali lagi berdiri di kehampaan. Angin dingin tiba-tiba menderu ke segala arah, dan mata Zhong Kixi dipenuhi dengan niat membunuh dan rasa dingin yang sangat kuat. Karena tidak membunuhmu saat itu, aku sungguh-sungguh meminta maaf. Wah! Raungan hantu terdengar, dan awan gelap menutupi langit. Aura yang memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya segera menghantam Chuhen. Mata Zhong Kixi memancarkan dua sinar cahaya darah merah. Cahaya merah tua yang melonjak itu seperti badai kacau yang menyerbu langit dan bumi. Asura Reinkarnasi Aura menakutkan tiba-tiba memenuhi langit, dan tubuh Zhong Kixi dipenuhi dengan situasi megah yang mengerikan. Tangan bencana Asura. Dia berteriak keras. Suara retakan yang memekakan telinga dan keras meledak di sembilan langit, dan bersama dengan ruang yang terkoyak oleh kekuatan kasar yang besar, tangan mengerikan yang dipenuhi bekas luka langsung meraih Chuhen di depannya. Itu seperti tangan iblis dari alam lain. Kelima jari tajam itu seperti bilah raksasa. Kemanapun tangan Asura ini pergi, langit dan bumi menjadi gelap, dan segala sesuatu kehilangan warnanya. Angin yang sangat dingin dan menusuk tulang memenuhi langit. Merasakan kekuatan destruktif yang mengerikan datang dari tangan Asura, mata Lin Feng membelalak. Cahaya redup melintas di mata Chuhen. Berdengung. Pada saat berikutnya, pola cahaya perak menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya berenang di sekitar tubuh Chuhen. Untayan cahaya cemerlang yang tak terhitung banyaknya dengan cepat mengembun di sekitar Chuhen, membentuk esensi berbentuk berlian yang indah dan mempesona. Dalam sekejap mata, ribuan Magnificent Star jade dengan kekuatan membunuh yang kuat melayang di sekitar Chuhen. Itu seperti roh penyihir misterius yang mengendalikan kekuatan besar bintang-bintang. Irama spasial yang sangat kuat menyebar. Catur seribu bintang. Chuhen berteriak dengan tegas. Dalam sekejap, angin kencang dipicu, seperti bila es yang mendatangkan malapetaka. Aduh! Aduh! Dalam sekejap, esensi berbentuk belah ketupat yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar, gelombang energi yang kuat dan cepat menyeret keluar berkas cahaya yang menyala-nyala di udara. Itu seperti hujan anak panah, penuh niat membunuh. Dalam proses pergerakan berkecepatan tinggi, Magnificent Star jade yang padat berkumpul di tengah. Seiring dengan ruang yang terus-menerus robek dan bergetar, ribuan Magnificent Star jade terkondensasi menjadi esensi berbentuk berlian besar yang lebarnya lebih dari 10 meter, meledak dengan kecepatan ekstrim. Warnanya langsung menjadi merah cerah karena gesekan berkecepatan tinggi dengan udara. Bang! Sebuah ledakan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya terdengar di kehampaan, dan Magnificent Star jade menyeret pusaran cahaya merah di belakangnya saat ia menghantam langsung ke tangan Asura kesengsaraan, yang berisi momentum besar yang menghapuskan langit. Cahaya indah itu mengejutkan dunia. Saat lingkaran cahaya perak yang kacau muncul, tangan Asura yang menutupi langit segera tertusuk oleh cahaya tajam yang mengalir. Hal itu tidak dapat dihentikan. Ribuan aura pembunuh mengoyak langit. Giyok bintang luar biasa yang menembus tangan Asura tidak melambat. Seperti pesawat ulang-alik bintang yang tajam, ia langsung menyerang Zong Kiksi di belakangnya. He he, lumayan. Kamu telah menembus tiga gerakanku berturut-turut. Zong Kiksi tersenyum dingin. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatan Asura yang sebenarnya. Wah! Tiba-tiba, Zong Kiksi melolong tajam yang terdengar seperti hantu. Cahaya darah gelap yang membubung ke langit seperti sungai. Pembuluh darah dan tendon di tubuhnya dengan cepat membengkak, dan kuku di tangannya menjadi tajam. Sebuah titik putih muncul di kedalaman matanya, dan bahkan rambut hitamnya pun memutih. Aura jahat yang mengerikan menutupi langit dan bumi. Di belakang Zong Kiksi, sepertinya ada bayangan Asura berwarna darah. Dia sendiri langsung berubah menjadi Asura hantu, dan lengan iblisnya langsung mengangkat telapak tangan yang menakutkan. Hah! Seperti badai, energi telapak tangan menghantam Magnificent Star Jade besar yang terbang di atasnya. Kemudian, Magnificent Star Jade seperti kristal es yang mengalami suhu tinggi. Saat bergerak, ia meleleh dengan cepat. Ketika Magnificent Star Jade tiba di depan Zong Kiksi, kekuatan yang kuat sekali lagi meledak di telapak tangan Zong Kiksi. Esensi berbentuk belah ketupat, yang telah menyusut menjadi kurang dari sepersepuluh, tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Itu segera runtuh menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Tapi pada saat yang sama ketika Magnificent Star Jade hancur, seberkas cahaya tajam dan dingin diam-diam muncul. Di tengah pecahan kristal yang terbang sembarangan, sebenarnya ada pedang suci tajam yang berkedip-kedip dengan busur petir ungu yang tersembunyi di dalamnya. Melihat pedang ilahi, Zong Kiksi mencibir dengan jijik. Pihak lain sebenarnya menyembunyikan senjata di Magnificent Star Jade. Trik semacam ini, agak konyol. Permainan anak-anak. Saat suaranya jatuh, Zong Kiksi memutar telapak tangannya seperti cakar iblis, mengunci pedang kaisar tak berwujud yang terbang di atasnya. Namun, saat telapak tangan Zong Kiksi hendak meraih pedang kaisar tak berbentuk, gelombang udara yang tiba-tiba dan kuat melonjak. Kecepatan pedang kaisar tanpa bentuk tiba-tiba meningkat, dan kilat ungu yang berkedip pada bilahnya juga bersinar terang. Aduh! Detik berikutnya, ujung pedang kaisar tak berbentuk yang tak tertandingi langsung melesat di ujung jari Zong Kiksi. Kemudian, di bawah kekuatan pendorong yang kuat, itu langsung mengenai dada pihak lain. Mendesis! Serangkaian darah merah cerah berceceran, dan kilat ungu yang indah segera menembus dada dan punggung pihak lain. Ujung pedang kaisar tanpa bentuk tanpa ampun mencabik-cabik tubuh lawannya. Pupil putih ganas Zong Kiksi menyusut dengan cepat. Yang mengesankan, matanya mencerminkan wajah acuh tak acuh dan tampan seorang pemuda. Dan di wajah tampan ini, sepasang mata yang dalam berkedip-kedip dengan cahaya ungu. Hanya itu yang kamu punya. Monster super dari klan Samsara Sein. 1604. Apakah hanya itu yang kamu punya. Monster super dari klan Samsara Sein. Chu Hen dengan dingin melontarkan ejekan yang tidak terselubung. Embun beku dan debu memenuhi langit, dan kilat berkelap-kelip di langit. Seekor ular petir ungu menembus dada Zong Kiksi, salah satu dari tiga pesaing paling populer dari klan Samsara untuk kejuaraan. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Di depan Zong Kiksi, Chu Hen dengan kuat menggenggam gagang pedang kaisar tanpa bentuk dengan satu tangan. Wajahnya yang tampan dan penuh tekad dipenuhi dengan rasa jijik. Mata sedingin es Zong Kiksi diliputi rasa dingin yang kental. Heh, jangan terlalu senang. Ini baru permulaan. Fluktuasi energi yang lebih intens menyebar dari tubuh Zong Kiksi, dan badai kacau yang memenuhi dunia menjadi lebih intens. Kemudian, kekuatan tolak yang tak terlihat menyebar, dan pedang kaisar tak berbentuk yang menembus dada Zong Kiksi dengan cepat ditarik keluar. Namun, sudut mulut Chu Hen melengkung sedikit. Aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Ini bukan permulaan, tapi akhir. Saat dia berbicara, Chu Hen menggunakan tangannya yang lain untuk memegang rat bahu Zong Kiksi. Pedang kaisar tak berbentuk yang belum sepenuhnya ditarik keluar itu seperti paku panjang yang dipaku kuat ke tubuh Zong Kiksi. Senyuman sinis terlihat di wajah Zong Kiksi. Kamu mendekati kematian. Kemudian, telapak tangannya berubah menjadi cakar, dan Asura Demon Klau yang tak tertandingi langsung menyerang dan Tian Chu Hen. Namun, pada saat berikutnya, pikiran Zong Kiksi tiba-tiba bergetar, dan perasaan tidak berdaya yang luar biasa tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Anda. Mata Zong Kiksi melebar, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat mengumpulkan sedikitpun kekuatan. Seolah-olah seluruh kekuatan di tubuhnya telah tersegel. Reinkarnasi Asura, Zong Kiksi berteriak, dan kekuatan garis keturunan di tubuhnya dilepaskan sepenuhnya. Namun di detik berikutnya, semua kekuatan di tubuhnya ditekan. Apakah kamu merasa kekuatanmu telah tersegel? Kata Chu Hen sambil tersenyum sembrono. Anda, Zong Kiksi terkejut dan curiga. Lihat ke belakang, jawab Chu Hen sambil tersenyum. Di belakang. Zong Kiksi mengernyitkan alisnya dan perlahan memutar kepalanya. Kemudian, aura yang sangat dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Yang terlihat di mata Zong Kiksi adalah pohon yang sangat besar dan mengjulang tinggi. Tidak ada yang tahu kapan pohon raksasa ini muncul di sini, tapi pohon itu memancarkan aura menakutkan yang tidak baik atau jahat. Kanopinya yang menutupi langit, rimbun dengan dedaunan, dan bergoyang dengan pesona merah tua. Batang pohon itu ditutupi dengan tanda kuno dan rumit. Di batang pohon raksasa itu, terdapat sebuah gambar binatang simbol ganas yang tampak nyata. Terutama mata binatang jimat, yang menampakkan cahaya jahat. Mata evil simbol bis menatap tepat ke arah Zong Kiksi. Tapi, baru pada saat itulah yang terakhir menyadari bahwa tubuhnya telah diikat oleh beberapa rantai logam hitam yang sedingin es dan berat. Meskipun rantai logam ini tidak nyata dan hanyalah ilusi, kekuatan penahan yang dibawanya secara langsung menyegel seluruh kekuatannya. Angin dingin dan embun beku sangat menusup tulang. Wajah Zong Kiksi menjadi pucat. Melihat kembali ke Chuh Heng, dia tidak takut sama sekali. He he, kamu punya beberapa keterampilan. Aku benci caramu tersenyum, jawab Chuh Heng acuh tak acuh. Oh, lalu apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mendesis. Sebelum Zong Kiksi menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba ada gelombang udara. Darah segar berceceran di langit biru, dan bila bayangan ungu diam-diam melesat melintasi langit. Lengan kanan Zong Kiksi langsung terpotong dari bahunya. Hem, Zong Kiksi mengeluarkan suara teredam, dan seluruh wajahnya menjadi suram dan merah. Namun, tangan kiri Chuh Heng masih terkunci erat di bahunya, dan dia bahkan tidak bisa melawan. Nasihatmu di benua selatan masih segar dalam ingatanku. Mata Chuh Heng tenang, dan tidak ada sedikitpun gejolak emosi. Zong Kiksi menghirup udara dingin dalam-dalam, dan senyumnya menjadi lebih menghina. He he, itu bukan nasihat, itu sebuah penghinaan. Kamu pecundang. Ci. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lengan kiri Zong Kiksi terpotong rapi oleh pedang bayangan ungu. Rasa sakit yang luar biasa membuat wajah Zong Kiksi berubah menjadi ungu, dan pembuluh darahnya menonjol. Namun meski begitu, Zong Kiksi tidak berniat menyerah. Hahaha, bagus sekali, tapi terus kenapa? Apakah kamu berani membunuhku? Apakah kamu punya nyali? Ejekan yang tak ada habisnya sangat menusuk telinga. Bang, bang. Pada saat berikutnya, kaki Zong Kiksi juga dihancurkan oleh pola cahaya ungu. Potongan daging berceceran dan tulang putih berceceran. Dua awan kabut darah tersebar di kehampaan. Ah. Zong Kiksi akhirnya tidak tahan lagi, dan dia meraung setelah anggota tubuhnya hancur. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia bergoyang dengan gelisah. Ini terasa enak. Meski begitu, Zong Kiksi sangat keras kepala. Klan Sain reinkarnasi diakui secara publik sebagai yang terkuat dari sepuluh klan Sain. Klan mata iblis Sain telah jatuh ke titik di mana mereka akan dilenyapkan. Zong Kiksi bahkan tidak mau repot-repot menundukkan kepalanya ke Chuhen. Tidak mungkin dia memohon belas kasihan. Hahaha, bunuh aku kalau bisa. Kamu tidak punya nyali. Sampah? Hehe. Zong Kiksi hampir gila. Dia tahu bahwa Chuhen tidak akan berani. Klan suci mata iblis tidak akan berani memprovokasi klan suci reinkarnasi bahkan jika mereka punya sepuluh nyali. Namun, pada saat ini, sosok Chuhen sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan dia berbisik ke telinga yang lain. Aku tidak akan membunuhmu. Saat itu, kamu melepaskanku di tanah selatan, jadi hari ini, aku akan membiarkanmu hidup. Juga, penghinaan yang kamu derita saat itu membuatku mengingatnya selama tiga bulan, dan rasa sakit yang kuberikan padamu sekarang akan bertahan seumur hidupmu. Kata-kata Chuhen lembut. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman dekat. Setelah jeda, bibir Chuhen melengkung menjadi senyuman menawan. Juga, izinkan aku memberitahumu sesuatu yang lain. Anggota badan yang dihancurkan oleh mata iblis bintang delapan tidak akan tumbuh kembali. Apa? Mata setan bintang delapan. Jantung Zong Kiksi berdetak kencang saat mendengar kata-kata itu. Saat berikutnya, Chuhen, yang sedang berdiri, mengangkat alisnya. Memekik. Irama spasial yang sangat kuat dan suara siulan tajam dari gelombang udara menembus gendang telinga Zong Kiksi, dan wajah Zong Kiksi tiba-tiba menjadi sangat pucat. Di kedalaman mata iblis dan iblis Chuhen yang menyihir, delapan titik hitam perlahan mengejar satu sama lain. Suara mendesing. Pada saat itu, Zong Kiksi merasa seperti sedang menatap dewa iblis yang tiada taranya. Senyuman dingin yang berasal dari sepasang mata umu Chuhen langsung melemparkan Zong Kiksi ke dalam jurang es. Mata setan bintang delapan. Itu datang dengan efek cedera yang parah. Dengan tingkat kultifasi Zong Kiksi, dia tidak dapat memulihkan anggota tubuhnya yang dihancurkan oleh kekuatan ini. Kesombongan dan kesombongannya segera lenyap. Zong Kiksi tahu bahwa Chuhen tidak akan berani membunuhnya. Dia juga tahu kalau anggota tubuh yang dihancurkan musuh bisa beregenerasi dengan sendirinya. Namun, ketika dia melihat mata iblis bintang delapan milik Chuhen, dia akhirnya jatuh ke dalam ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tangan dan kakinya hilang selamanya. Ini adalah balas dendam Chuhen. Itu juga rasa sakit yang dia, kembalikan, ke lawannya. Rasa sakit ini akan berlangsung seumur hidup Zong Kiksi. Tidak. Zong Kiksi panik, sangat panik. Dia menatap Chuhen dengan kebencian. Kau berbohong padaku, jangan pernah berpikir untuk berbohong padaku. Aku tidak akan tertipu. He he, senyuman Chuhen sangat ringan. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan murid iblis bintang delapan. Terlebih lagi, aku adalah anak dari Chuhen dan Liziksia. Gunakan sisa hidupmu untuk membenciku. Dengan ini saya umumkan bahwa ini adalah akhir dari konferensi klan suci anda. Bang! Gelombang kejut ungu yang kuat sekali lagi meledak di kehampaan. Mata Zong Kiksi hampir keluar dari rongganya. Gelombang kejut yang besar membuatnya terbang lagi, menabrak puing-puing di bawah. Kerusakan mental dan fisik menyebabkan super jenius dari klan Samsara Sein hancur. Dia menatap sosok muda di langit dengan kebencian dan kebencian. Aku seharusnya membunuhmu di benua selatan. Maaf, tapi kamu juga tidak bisa membunuhku saat itu, mata Chuhen melebar, dan sosok hitam berdiri di langit seperti dewa iblis. Anda! Mata Zong Kiksi terbuka lebar. Tekanan tak terlihat menyebar ke tubuhnya, dan dia mengeluarkan setegup darah. Saat ini, dia seperti semut di celah batu, sangat lemah. Kengerian. Teror. Ketidakpercayaan. Tubuh dan pikiran Zong Kiksi dipenuhi ketidakberdayaan. Matanya dengan cepat meredup. Jadi begitu. 1605. Angin dingin yang suram bersiul ke segala arah. Sekilas, reruntuhan kuno telah sepenuhnya menjadi reruntuhan. Alun-alun besar itu sudah dalam keadaan sunyi, dan retakan dengan berbagai ukuran meluas ke setiap sudut dalam dan luar. Meski begitu, platform batu persegi di alun-alun itu masih berdiri di tengah susunan jimat. Dari kejauhan, cahaya yang dipancarkan susunan jimat menjadi sangat redup. Itu seperti lilin ditiup angin dingin yang akan menghilang kapan saja. Jelas, waktu babak penyisihan akan segera berakhir. Chuhen melirik Zong Kiksi dengan acuh-ta'acuh di reruntuhan. Saat ini, Zong Kiksi sudah setengah mati ditumpukan puing. Karena kehilangan anggota tubuhnya, kondisinya lebih buruk daripada anjing mati di jalan. Kemudian, Chuhen mengalihkan pandangannya ke sisi lain celah batu, tempat lengan kiri Zong Kiksi beristirahat dengan tenang. Di ibu jari lengan kirinya, terdapat harta penyimpan yang mirip dengan cincin ibu jari. Dengan pemikiran dari Chuhen, gaya gravitasi tak terlihat dipancarkan, dan cincin ibu jari segera terpisah dari ibu jari. Kemudian, dengan swash, benda itu terus jatuh ke telapak tangan Chuhen. Kesadarannya terjun ke dalamnya. Kemudian, dia sedikit membuka kelima jarinya. Bas, seiring dengan ritme spasial yang ringan, sepuluh token seukuran setengah telapak tangan langsung melayang keluar dari jempol. Kau yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Sudut mulut Chuhen sedikit melengkung, dan dengan pikiran, sepuluh token sepuluh klan segera terbang menuju platform batu dengan suara, swash, dan secara akurat tertanam di alur pada platform. Berdengung. Sama seperti sebelumnya, susunan jimat di bawah platform batu yang akan menghilang telah diaktifkan kembali sepenuhnya. Seiring dengan pola susunan mempesona yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin dan berkedip, pilar cahaya kemasan yang megah mengjulang ke langit, menembus kehampaan surga ke sembilan. Dalam sekejap, sosok Chuhen melintas dan langsung melintas ke dalam jangkauan pilar cahaya. Aliran udara yang sangat dingin berputar dengan kecepatan tinggi, dan ruang tempat Chuhen berada segera menunjukkan distorsi yang aneh. Hua, dengan suara tidak sabar, sosok Chuhen menghilang bersama dengan pilar cahaya menyilaukan yang membumbung ke langit. Setelah pergeseran spasial singkat, Chuhen segera merasa bahwa dia berdiri kokoh di tanah datar, tetapi sekelilingnya gelap gulita. Kemanapun dia memandang, seolah-olah ada tirai hitam yang menutupi dirinya. Dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Sama seperti hati Chuhen yang dipenuhi keraguan, suara kuat seperti sambaran petir tiba-tiba bergema di atas kepalanya. Batas waktu penyisihan konvensi ras suci telah berakhir. Selanjutnya, mari kita lihat putra surga mana yang akan berhasil maju ke babak kedua. Semuanya, harap tunggu dan lihat. Tunggu dan lihat saja. Ledakan. Dalam sekejap, kegelapan yang menutupi langit dan bumi tiba-tiba terangkat. Pada saat yang sama, sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan sorak-sorai seperti tsunami muncul dari segala arah. Majelis Ras Suci Perayaan yang menggemparkan bumi ini berlangsung sangat antusias, dan teriakan yang memekakan telinga bisa dikatakan sebanding dengan angin dan hujan. Kekuatan telapak tangan yang seperti kilat bahkan lebih seperti datangnya badai. Di bawah sinar matahari yang cerah dan indah, pemandangan spektakuler yang tiada taraf bagaikan pemandangan dewa di surga. Platform langit melonjak raksasa yang lebarnya lebih dari 2.000 kaki langsung melayang di bawah langit biru. Dilihat dari jauh, Soaring Sky Platform bisa dikatakan tiada taranya dan tiada taranya. Rantai raksasa yang menembus kehampaan, seperti rantai besi yang melintasi sungai, dimasukkan di sisi Soaring Sky Battle Platform, dan dihubungkan ke puncak raksasa lainnya di sekitarnya. Dan, di sekitar puncak raksasa, sudah banyak didirikan arena penonton. Setiap area penonton dipenuhi orang. Mereka seperti koloni semut yang padat. Banyak tribun penonton yang terbuat dari pegunungan mengjulang tinggi hingga mencapai awan berdiri di setiap sudut balkon lingkiau berbentuk bintang yang mengelilingi bulan. Selain itu, ada burung dan burung bangor raksasa yang membumbung tinggi di langit di atas puncak permaisuri spiritual. Pemandangan dan tempat yang begitu mengejutkan bisa dikatakan tiada bandingannya. Pada saat ini, lebih dari 100 jenius ras suci, termasuk Chuhen, berdiri di Soaring Sky Platform. Semuanya, selamat, kalian berhasil melaju ke babak kedua. Di langit di atas utara Soaring Sky Platform, wakil pemimpin puncak dari spiritual Empress Peak, Luotong, berkata dengan lembut. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, semuanya, tolong dukung mereka. Wow, lah. Klan suci reinkarnasi, yang terkuat. Bintang Saint Klan, kemenangan. Klan Saint Guntur, bangkitlah. Tepuk tangan yang sangat antusias terdengar tanpa henti, menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar pelan. Para jenius dari berbagai klan suci juga bersorak untuk pendukung mereka sendiri. Chuhen juga mencari Luo Mengcang di kerumunan sekitarnya. Di Soaring Sky Platform yang sangat luas, hanya kurang dari 200 orang yang maju ke babak kedua, yang jauh lebih rendah dari perkiraan semua orang. Tatapan Chuhen menyapu sekeliling. Dia melihat Meng Siulin dari klan Star Sein, Dikiong dari klan Sein Langit Terbakar, Lium Yan dari klan Sein Hutan Belantara Besar dan beberapa tokoh familiar lainnya. Lu Yuzi dari klan suci reinkarnasi juga berhasil melaju ke babak kedua. Ada juga Leikun dari klan Sein Guntur, yang sama mempesonannya seperti bintang. Dengan sangat cepat, di tengah kerumunan, sepasang mata lembut dan indah yang mengandung kehangatan memasuki mata Chuhen. Melihat wajah cantik yang familiar, hati Chuhen yang tertahan akhirnya bisa diturunkan. Chuhen dan Luo Mengcang tidak bisa menahan senyum satu sama lain, lalu dengan cepat berjalan menuju satu sama lain. Kakak ketiga, Mengcang, pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar di samping mereka berdua. Kakak laki-laki. Chuhen dan Luo Mengsiang terkejut. Mereka menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Long King Yang berjalan ke arah mereka. Bagaimana kamu melakukannya? Chuhen memandang Long King Yang, yang muncul di balkon cakrawala tinggi. Yang terakhir mengendus dan tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, ketika saya melihat begitu banyak orang berpartisipasi dalam konvensi klan suci, saya tidak dapat menahan diri. Tidak lama setelah kalian berdua memasuki, formasi perubahan segudang surga misterius, saya juga ingin berpartisipasi dan memberikannya acoba deh. Gak ngangka bakalan lolos, hahaha. Keduanya tidak bisa menahan tawa. Kakak, kamu adalah Raja Suci Agung Panggung Puncak Surga, wajar jika kamu lolos babak penyisihan. Kamu punya kekuatan untuk melakukannya. Itu hanya keberuntungan, kata Long King Yang dengan rendah hati, bagaimana kabarnya? Apakah kalian berdua merasa mudah? Aku baik-baik saja, Luo Meng Chang tersenyum. Sedangkan aku. Sebelum Chu Han bisa menjawab, suara terkejut tiba-tiba terdengar di luar balkon cakrawala tinggi. Apa yang sedang terjadi? Dimana Zong Kixi dari klan Suci reinkarnasi? Dentang. Pertanyaan ini seperti petir yang menusuk telinga yang meledak di langit di atas spirit abis alpik. Zong Kixi. Tidak di sini. Dalam sekejap, mata Lei Kun, Lu Yuzi, Meng Siulin, Dikiong, dan yang lainnya menjadi dingin saat mereka mengamati kerumunan di sekitarnya. 1606. Dimana Zong Kixi dari klan Samsara Sein. Dalam sekejap, seluruh teras Ling Xiao terkejut. Berbagai klan dan faksi suci, serta para penonton di berbagai puncak raksasa, semuanya menatap kosong ke arah lebih dari 100 sosok muda dengan aura luar biasa yang berdiri di teras cakrawala tinggi. Lei Kun, Lu Yuzi, Meng Siulin, Dikiong, dan banyak orang jenius lainnya sama mempesonannya dengan bintang di langit. Namun yang mengejutkan adalah Zong Kixi, salah satu dari tiga calon kaisar dari klan Samsara Sein, tidak terlihat dimanapun. Zong Kixi, yang juga salah satu favorit untuk menang, sangat populer. Namun keberadaan yang mempesona dan kuat seperti itu telah hilang. Hah, tidak mungkin. Alis Yan Hanyu berkedut sedikit saat senyuman tak percaya muncul di sudut mulutnya, tempat klan suci surga terbakar duduk. Apakah aku seakurat itu? Chen Jing Feng dari klan bintang suci terkekeh. Jangan membawa sial. Kerumunan semakin gelisah. Apa yang sedang terjadi? Zong Kixi tidak lolos ke babak penyisihan. Bukankah ini terlalu berlebihan? Budidaya calon kaisar. Salah satu dari tiga pemimpin klan Samsara Sein berlutut di ronde pertama. Mereka bahkan tidak berani memimpikannya hal seperti itu. Semua orang secara naluriah memandang Luo San, wakil pemimpin puncak dari puncak pagoda spiritual, seolah bertanya kepadanya apakah dia telah melakukan kesalahan selama pemanggilan. Zong Kixi tidak keluar. Luo San juga mengerutkan kening, ekspresi serius di wajahnya. Namun saat ini, terdengar beberapa seruan dari penonton di luar arena. Tunggu, Murong Yao, Murong Yao dari klan Light Sein juga tidak ada di sini. Dan Lin An dari klan Sein kegelapan juga tidak ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka juga ada di sini? Seluruh arena menjadi gempar. Seolah-olah sebuah meteorit yang meledak telah dilemparkan ke dalam danau yang tenang. Semua orang yang hadir tidak bisa tidak mengungkapkan rasa tidak percaya yang mendalam. Orang nomor satu dari klan Light Sein. Orang nomor satu dari klan Suci kegelapan. Salah satu dari tiga pemimpin klan Samsara Sein. Tak satu pun dari ketiga jenius ini muncul di babak penyisihan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Pasti ada yang salah dengan pemanggilannya. Tidak mungkin tidak ada satupun dari mereka yang berhasil lolos ke babak berikutnya. Kita harus segera mencari tahu. Luosan, Wakil Ketua Puncak, mengerutkan kening menghadapi berbagai kecurigaan dari penonton. Dia ragu-ragu sejenak dan hendak mengirim beberapa orang di belakangnya ke arena untuk menyelidiki situasi spesifiknya. Tetapi pada saat ini, dari arah Tenggara dan Barat Daya Puncak jurang neraka spiritual, aliran orang yang terus-menerus mengalir deras. Pendatang baru tersebut tak lain adalah peserta lain yang gagal melaju di babak penyisihan. Kelompok demi kelompok orang datang sambil berbicara satu sama lain. Cek, cek, cek. Ini terlalu tragis. Ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan manusia. Keduanya juga sangat menyedihkan. Salah satu dari mereka bahkan rahangnya patah, dan semua giginya hancur. Yang satu lagi bahkan kehilangan kedua tangannya. Benar-benar gila. Apa yang kalian semua bicarakan? Siapa yang sengsara? Seseorang di antara penonton bertanya kepada mereka yang tersingkir di babak penyisihan. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Zhong Kixi, Murong Yao, dan Lin An terlalu mengerikan untuk dilihat. Pembicaranya tidak bermaksud apa-apa, tetapi pendengarnya memasukkannya ke dalam hati. Suasana yang sudah aneh menyebabkan hati sanubari semua orang bergetar. Para jenius dari berbagai klan juga melihat ke arah orang yang berbicara. Apa maksudmu? Di mana mereka bertiga saat ini? Apakah mereka maju? Maju? Apa? Aku bahkan tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Astaga! Begitu dia mengatakan itu, semua orang di balkon Lingqiao dan penonton tersentak kaget. Chen Jingfeng dan Yan hanyut tanpa sadar saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Lei Kun, Meng Siu Lin, Liu Mian, dan para jenius lainnya yang telah maju mau tidak mau mengangkat alis mereka. Apa yang baru saja Anda katakan? Siapa yang ceroboh? Lu Yuzi dari klan Samsara Sein segera muncul di depan kelompok dengan tata pandingin. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Baru kemudian mereka menyadari bahwa semua orang di seluruh tempat kompetisi memperhatikan berita di sini. Ya ya! Berbicara, suara Lu Yuzi agak dingin. Zhong, Zhong Kixi, Murong Yao, Lin An. Semuanya terluka parah. Mereka semua. Kedua kata itu seperti jarum tajam yang melukai gendang telinga semua orang. Itu bukanlah kerusakan pemanggilan. Hanya saja ketiganya tidak lolos babak penyisihan. Mengapa? Mungkinkah Zhong Kixi bertemu mereka berdua dan bertarung sendirian? Keduanya terluka parah. Seseorang dengan ragu-ragu menebak. Tidak, orang itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku berada di area kompetisi yang sama dengan mereka bertiga. Itu bukan konflik di antara mereka bertiga. Mereka semua dikalahkan oleh orang yang sama. Astaga! Dalam sekejap, seluruh arena dipenuhi dengan hembusan nafas. Ya Tuhan! Ini sedikit gila. Ini bukan sekadar sedikit gila. Ini benar-benar gila, oke. Lu Yuzi mengepalkan tangannya, wajah cantiknya sangat dingin. Siapa itu? Dia mengucapkan dua kata itu dengan dingin. Ini, orang yang ditanya sedikit bingung ketika dia mengangkat matanya untuk melihat keratusan orang yang telah maju ke platform langit tinggi. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Kedua pertarungan berakhir terlalu cepat. Saat kami bergegas, kami hanya melihat sosok buram dan tidak melihat penampilan orang itu. Pertarungan berakhir terlalu cepat. Mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Bukankah ini berarti tiga super jenius, Zhong Kixi, Murong Yao, dan Lin An, kalah telak hanya dalam beberapa ronde. Terkejut. Kejutan mutlak. Ketidakpercayaan dan tatapan rumit tertuju pada lebih dari seratus sosok muda di balkon cakrawala tinggi. Semua orang berusaha mencari orang misterius yang telah menebas ketiga orang populer itu. Yusenjin, yang berada di kursi penonton klan Samsara Sein, mau tidak mau menyipitkan matanya. Tatapan dinginnya menyapu kerumunan. Apakah itu Lei Kun? Seseorang bertanya dengan curiga. Aku tidak tahu. Yang terkuat dari sepuluh klan suci maju secara langsung. Selain Lei Kun, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa memberikan ancaman sebesar itu kepada ketiga orang itu. Perhatian kebanyakan orang terfokus pada kejeniusan klan Sein Guntur, Lei Kun. Dia adalah monster yang telah disembunyikan oleh klan Sein Guntur selama bertahun-tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Namun, Lei Kun hanya berdiri di sana dengan dingin. Dia tidak sombong dan tidak sabar. Emosinya sepertinya tidak banyak berubah. Mungkinkah itu dia? Chen Jingfeng dari klan bintang suci bertanya sambil berpikir. Tidak jauh dari situ, Yan Hanyu mencibir. He he, siapa yang peduli siapa dia? Anjing bodoh Zhong Kixi itu benar-benar tidak punya pilihan selain dihukum oleh surga. Dia bahkan tidak maju di babak penyisihan. Aku khawatir dia tidak akan menunjukkan wajahnya. Wajahnya di masa depan. Chen Jingfeng menggelengkan kepalanya karena ejekan Yan Hanyu. Rubah berduka untuk kelinci. Kekalahan Zhong Kixi bukanlah hal yang baik bagi kita. Chen Jingfeng sekali lagi memandangi seratus sosok muda dengan sikap luar biasa di teras cakrawala tinggi. Matanya dipenuhi kehatian saat dia mengamati kerumunan. Ada kuda hitam yang sangat kuat yang tersembunyi di antara orang-orang ini. Dan kita tidak tahu apa-apa tentang dia. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Yan Hanyu berangsur-angsur menjadi serius. Di kursi penonton klan Mata Suci, mata indah Baikiyanyu diam-diam tertuju pada pemuda agak kurus yang berdiri di samping Luo Mengsiang dan Long King Yang. Mata bunga persiknya yang cerah dan indah dipenuhi dengan kerumitan dan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan. Saat kontestan yang tersingkir kembali ke tempat putaran kedua, semua orang tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa Zong Kixi dari klan Suci Samsara, Murong Yao dari klan Suci Cahaya, dan Lin An dari klan Suci Kegelapan telah kalah dalam pertandingan tersebut. Putaran pertama Pada saat itu, suasana di dalam dan di luar balkon Ling Xiao, serta berbagai tribun penonton, luar biasa gelisah. Mata semua orang dipenuhi kecurigaan. Bahkan para jenius mengerikan dari sepuluh klan Suci terkuat pun berusaha menemukan kuda hitam misterius di antara ratusan orang yang telah maju ke tingkat berikutnya. Haha, ini semakin menarik. Tim klan Suci Darah Naga duduk di tribun penonton mewah di puncak raksasa di sebelah barat balkon Ling Xiao. Orang yang memimpin itu tinggi dan kokoh. Pembuluh darah yang menonjol dan pembuluh darah di lengan berototnya sejelas naga bertanduk. Aura mendominasi yang terpancar dari sela alisnya membuat orang merasa takut. Ditambah dengan pupil metalik emas gelapnya, dia mengeluarkan aura ganas dari binatang besar kuno. Klan Suci Samsara menderita kerugian yang sangat besar pada awalnya. Aku merasa ingin tertawa. Kakak Senior Longmi, lihat siapa orang itu? Pada saat ini, orang lain di samping pria kekar itu menunjuk ke arah High Sky Terrace. Itulah orang yang mengambil Dragon Yuan dari klan kita. Oh, pria yang mendominasi bernama Dragon Slayer mengangkat alis dan menatap Long King Yang. Jadi itu dia. Iya, ini baru beberapa bulan, tapi budidaya pencuri ini tampaknya telah meningkat cukup banyak. Sepertinya dia telah menyempurnakan sebagian besar kekuatan naga Yuan. Aku tidak menyangka dia begitu berani untuk berpartisipasi dalam konferensi klan Suci. Pria itu berkata dengan dingin dengan tatapan kejam di matanya. Naga Yuan telah dicuri, dan klan Suci darah naga seharusnya sudah mengejar Long King Yang sejak lama. Namun, kebetulan konferensi klan Suci akan segera dimulai, dan hubungan antara berbagai kekuatan klan Suci agak sensitif. Jika masalah pengorbanan manusia untuk esensi naga menyebar seperti api pada saat ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi suku naga Suci. Klan Suci lainnya bisa menutup mata jika beritanya diam, tapi jika dunia mengetahuinya, klan Suci darah naga tidak akan mampu menahan kutukan dari klan lain. Oleh karena itu, masalah mendapatkan kembali esensi naga dari Long King Yang telah ditunda berulang kali. Ini memberi Long King Yang waktu untuk memurnikan naga Yuan, dan hanya dalam tiga bulan, dia telah mencapai alam Raja Sage Agung Pangkat Surga. Harus dikatakan bahwa kompatibilitas Long King Yang dan Long Yuan jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Jika itu adalah orang biasa, belum lagi menyerap kekuatan esensi naga, mereka bahkan mungkin menderita serangan balik dari esensi naga. Dia berhasil melarikan diri dari kuali sembilan naga. He he, senyuman dingin muncul di sudut mulut penghancuran naga. Pupil metaliknya yang suram dan ganas menunjukkan ketajaman. Pada saat yang sama, sekitar 100 kontestan yang telah menyelesaikan babak pertama kemajuan berjalan ke kursi penonton di luar arena di tengah desahan dan ejekan, kembali ke tim masing-masing. Suku suci kegelapan dan suku suci cahaya berada di ambang ledakan. Sebagai perbandingan, suku suci samsara memiliki awal yang buruk, tetapi mereka masih memiliki monster super seperti Lu Yuzi dan Yusenjin, jadi mereka tidak terlalu terpengaruh. Di sisi lain, suku suci kegelapan dan suku suci cahaya mengumumkan berakhirnya konferensi ras suci. Mengingat situasi saat ini, para pemimpin suku suci cahaya dan suku suci kegelapan mungkin tidak akan menghadiri konferensi ras suci ini. Bukankah itu sudah jelas? Mereka sudah kalah di babak penyisihan. Memalukan sekali. Mereka benar-benar telah membuat sejarah. Saya merasa bahwa sesuatu yang sangat penting akan terjadi dalam konferensi ras suci ini. Mereka ada di sana. Long King yang berkata sambil menunjuk ke tribun penonton di arah barat daya. Chu Hen dan Luo Mengxiang menoleh untuk melihat dan melihat Li Wuxiang, Long Zan, Gong Yang Yu, dan yang lainnya melihat ke arah mereka. Ye Yao, Kiao Xiao Wan, dan yang lainnya juga melambai ke arah mereka dengan penuh semangat. Kakak Chu Hen, ini, ini. Chu Hen dan dua lainnya tersenyum. Tak lama kemudian, mereka berjalan menuju ke arah kerumunan yang tersebar di atas panggung. High Sky Terrace yang megah terhubung ke tribun penonton melalui jembatan gantung. Begitu mereka bertiga menyeberangi jembatan, Ye Yao, Kiao Xiao Wan, dan yang lainnya berlari dari tribun penonton. Selamat kepada kakak Chu Hen, kakak Mengxiang, dan kakak King Yang karena telah lolos babak penyisihan. Ye Yao mengedipkan matanya yang besar. Wow, lumayan, kalian bertiga lulus. Itu tingkat keberhasilan seratus persen. Kiao Xiao Wan berkata sambil tersenyum. He he, aku hanya beruntung. Mereka berdua menang dengan kekuatan mereka, Long King Yang tersenyum lembut. Beberapa dari mereka mengobrol sambil berjalan menuju kerumunan. Selanjutnya adalah babak kedua. Aturan babak ini akan lebih kejam daripada babak penyisihan. Anda harus siap secara mental. Li Wu Sang menatap wajah Chu Hen yang tampan dan tenang dengan makna yang dalam. Chu Hen sedikit mengangguk. Aku akan melakukan yang terbaik. Kalian istirahatlah. Babak penyisihan berlangsung lama sekali. Kalian pasti lelah. Long Zhan juga berubah dari sikapnya yang biasanya tegas menjadi seorang ayah yang penuh kasih sayang, merawat mereka bertiga. Baiklah. Chu Hen tersenyum, lalu menarik Luo Mengsiang dan Long King Yang ke kursi kosong di sebelahnya. Sepertinya konferensi klan suci sungguh kejam. Aku ingin tahu siapa yang mengalahkan pria dari klan Samsara Sein itu, Kiao Xiaowan bergumam pada dirinya sendiri. Ya, ada banyak sekali bakat terpendam di kompetisi level ini. Saya yakin masih banyak monster yang belum menunjukkan kekuatannya. Pembicaranya tidak bermaksud apa-apa, tetapi pendengarnya yang bermaksud apa-apa. Mata indah Luo Mengsiang mengembara saat dia melihat Chu Hen di sampingnya. Yang terakhir menoleh ke belakang, alisnya sedikit terangkat, sedikit keceriaan di matanya. Luo Mengsiang tidak bisa tidak mengerti. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa keadaan pikiran Chu Hen jauh lebih santai daripada sebelum babak penyisihan. Tim dari sepuluh klan suci terkuat semuanya ada di sini. Tatapan Chu Hen menyapu teras Cakrawala. Selain beberapa klan suci yang dia lihat di wilayah timur kemarin, ada juga beberapa tim kuat lainnya. Di pegunungan terjal dan megah di barat laut. Aura tim itu sangat unik dan aneh. Dengan mereka sebagai pusatnya, udara di sekitar mereka agak gelap, seolah-olah ada debu yang beterbangan di udara. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah tim dari klan suci hutan belantara besar. Setelah itu, Chu Hen juga menemukan kursi dari dua klan suci terkuat, klan suci hutan belantara primitif dan klan suci darah naga. Merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh kedua kelompok dari jauh, alis Chu Hen tidak bisa membantu tetapi sedikit menunjukkan keseriusan. Klan suci itu adalah. Tiba-tiba, pandangan Chu Hen yang beralih tiba-tiba berhenti di tempat menonton mewah di sisi timur. Kerumunan yang berada di tribun penonton memancarkan aura tenang dan mendalam. Mereka sangat tenang. Itu memang tidak penting, tapi tidak bisa diabaikan. Klan suci yang memangsa, Li Wuxiang berkata dengan santai. Oh, Chu Hen tercengang. Klan suci yang sangat rendah hati dan mematuhi aturan. Mereka tidak suka memperebutkan kekuasaan, juga tidak suka berpindah-pindah di dunia luar. Mereka menjaga hubungan netral dengan semua orang. Chu Hen sedikit mengangguk. Di dunia yang kacau ini, berbagai klan berusaha mengikat satu sama lain, namun mereka juga saling berhadapan. Sulit untuk melihat isi hati orang-orang. Klan suci yang memakan dapat dianggap sebagai aliran yang jernih. Mereka tidak suka mencampuri urusan luar. Namun, tidak peduli seberapa rendah hati mereka biasanya, mereka pasti tidak akan hanya duduk di antara penonton selama konferensi klan suci. Mungkin klan suci yang memakan seperti nama mereka, diam dan melonjak dalam kegelapan. Pada saat ini, sepuluh klan suci terkuat semuanya telah muncul. Melahap, bintang, langit terbakar, sembilan neraka, mata iblis, mata ilahi, hutan belantara luas, hutan belantara primitif, darah naga, dan samsara. Sepuluh garis keturunan klan suci terkuat bersaing untuk mendapatkan supremasi. Betapa pertemuan ras suci akan menggemparkan dunia? 1608. Sepuluh badan suci yang tak tertandingi mendominasi. Setelah kemunculan klan dewa bintang, klan langit terbakar, klan mata iblis, klan mata dewa, dan klan samsara di wilayah timur, klan sembilan dunia bawah, klan alam liar besar, klan kekacauan, klan darah naga, dan klan pemakan di wilayah timur-wilayah barat, semuanya berkumpul di teras cakrawala tinggi di tengah puncak permaisuri spiritual. Ke dunia. Sepuluh klan suci terkuat seperti sepuluh penguasa yang menduduki puncak wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Mereka adalah eksistensi tertinggi yang berdiri di atas segalanya. Sekilas, kursi dan tribun penonton yang mereka tempati seperti wilayah penguasa para dewa dan iblis. Mereka memiliki aura agung yang tidak dapat dilintasi oleh siapapun sesuka hati. Sebelum kompetisi dimulai, banyak klan dan sekte suci mengambil kesempatan untuk mencoba membangun hubungan dengan mereka. Sanjungan dan sanjungan di antara orang-orang terlihat jelas pada saat ini. Namun, dibandingkan dengan sembilan klan suci lainnya, klan suci mata iblis sedikit terpuruk. Klan suci mata iblis yang dipimpin oleh likun berada dalam kondisi di mana tidak ada yang peduli pada mereka. Sebagai perbandingan, klan sein guntur dikelilingi oleh pengunjung yang datang berkunjung. Klan suci mata iblis agak menyedihkan. Di masa kejayaannya, orang yang menyanjungnya seperti anjing. Sekarang, tidak ada seorang pun yang peduli pada mereka. Itu normal. Orang-orang hanya tahu cara mengjilat penguasa. Mereka memanjat ketika mereka sedang bersemangat dan menginjak mereka ketika mereka berada di titik terendah. Hal terdingin di dunia ini adalah hati manusia. Meskipun sayang sekali, aku tetap ingin mengatakan bahwa klan suci mata iblis mungkin tidak akan mampu bertahan dalam konferensi klan suci ini. Itu bukan suatu kemungkinan, itu suatu kepastian. Saat suasana di sekitar arena terus bergejolak, suasana hati orang-orang di sekitar Cuhen berangsur-angsur menjadi sedikit suram. Terutama Li Wuxiang. Sebagai anggota eselon atas klan suci mata iblis, dia telah menyaksikan kejayaan dan kehancuran klan mereka. Saat ini, suasana hatinya sangat rumit. Tim klan suci Abismal ada di sana, Luo Mengcang menunjuk ke platform pengamatan yang mengjulang tinggi di sampingnya. Mengikuti arahannya, Cuhen mendongak. Klan suci Abismal memiliki lebih banyak perempuan dibandingkan klan suci lainnya. Terlepas dari jenis kelaminnya, temperamen dan penampilan mereka cukup luar biasa. Itu kakak senior Luo Tingyu. Mengapa kamu tidak pergi dan menyapaku? Luo Mengcang bertanya ragu-ragu. Luo Tingyu. Cuhen mengangkat kelopak matanya dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata sambil tersenyum tipis, baiklah. Kemudian, Cuhen dan Luo Mengcang meninggalkan kursi penonton dan berjalan menyusuri jembatan besi antara pegunungan menuju kursi penonton suku Holy Abyss. Itu Nona Mengsang. Serahkan tempat dudukmu. Ketika orang-orang dari suku Abismal Suci melihat Luo Mengcang, mata mereka berbinar. Jangan khawatirkan aku, semuanya. Aku akan kesana nanti, Luo Mengcang dengan cepat tersenyum. Pergi kesana. Mengapa? Semua orang bingung. Luo Mengcang berasal dari kubu suku Jurang Suci. Seharusnya mereka duduk bersama. Namun, semua orang melihat Cuhen, yang datang bersama Luo Mengcang. Terutama karena Luo Mengcang memegang tangannya, keduanya terlihat sangat akrab. Banyak orang mengungkapkan ekspresi ragu saat melihat ini. Meskipun Luo Mengcang belum lama tinggal di suku Abismal Suci, ada banyak orang yang mencintainya. Cuhen tiba-tiba merasakan tatapan tidak bersahabat dari kursi penonton Holy Abismal Tribe. Namun, Luo Mengcang tidak memperhatikannya. Dia langsung membawa Cuhen ke depan seorang wanita muda cantik. Kaka senior Tingyu, ini adalah Cuhen yang aku ceritakan sebelumnya. Kemudian, Luo Mengcang tersenyum pada Cuhen dan berkata, ini kaka senior Tingyu. Kami sangat dekat. Luo Tingyu. Dia sehalus namanya. Dia mengenakan gaun dansa dengan daun mepel dan riasan merah muda. Dia cantik tapi tidak menggoda. Ada sedikit rasa dingin pada dirinya dan dia memancarkan pesona yang mempesona. Senang bertemu denganmu untuk pertama kalinya, Cuhen menyapa dengan sopan. Namun, Luo Tingyu mengangkat alisnya dengan riasan merah muda. Dia tampaknya tidak terlalu antusias. Kaulah yang berasal dari klan Suci Mata Iblis. Cuhen melirik Luo Mengcang ke samping. Sepertinya dia sudah menceritakan beberapa hal tentang dirinya kepada Luo Jiayu. Ini aku, jawab Cuhen, tidak merendahkan atau sombong. Luo Tingyu mengangguk sedikit tanpa banyak emosi. Dia berbalik untuk melihat kursi penonton lainnya. Klan Suci Mata Iblis mengalami kesulitan tahun ini. Dia tidak menyembunyikan apapun. Dia tepat sasaran. Kakak Tingyu, Luo Mengcang dengan cepat menarik lengan baju Luo Tingyu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, dia mengabaikan nasihat Luo Mengcang dan berkata kepada Cuhen, situasi suku suci abismal kita tidak terlihat baik. Klan Suci Mata Iblis mengalami masa yang jauh lebih sulit daripada kita. Sejujurnya, menurutku Mengcang tidak akan bersamamu. Meskipun itu adalah pilihannya dan aku tidak punya hak untuk ikut campur. Luo Mengcang kesal. Dia langsung menyesal membawa Cuhen ke sini. Namun, Cuhen tidak berpikir ada yang salah dengan perkataan Luo Tingyu. Kata-kata pihak lain cukup relevan, dan tidak kasar di telinga. Konferensi klan Suci belum berakhir. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya, jawab Cuhen. Mata lembut Luo Tingyu bergerak-gerak saat jejak keheranan melintas di matanya. Tentu, saya menantikan penampilan Anda di konferensi tersebut. Setelah sapaan sederhana, Luo Mengcang meninggalkan stand suku Abismal Suci bersama Cuhen dengan nada meminta maaf. Saya minta maaf. Aku tidak tahu Sister Tingyu akan mengatakan hal seperti itu. Cuhen tersenyum dan memegang tangannya. Tidak apa-apa. Dia tidak bermaksud jahat. Aku tidak keberatan. Kalau begitu jangan marah. Tentu saja aku tidak akan marah. Aku tidak sekecil itu. Cuhen menggelengkan kepalanya dan membawa Luo Mengcang kembali ke tempat duduk semula. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang berkumpul di puncak permaisuri spiritual secara bertahap meningkat. Banyak petinggi dari berbagai kekuatan datang satu demi satu. Bahkan beberapa pemimpin klan suci tidak berencana untuk melewatkan konferensi klan suci kali ini. Bukankah itu pemimpin klan dari klan suci lima elemen? Keributan terjadi di tengah kerumunan. Distan klan suci lima elemen tempat Lin Yinghe berada, seorang pria parubaya dengan pakaian mewah dan wajah tampan tampak seperti seorang kaisar. Aura kuat yang dia pancarkan sungguh menakjubkan. Pemimpin klan dari klan suci bulan baru juga ada di sini. Dan pemimpin klan dari klan suci cahaya, klan suci kegelapan juga. Otoritas tertinggi dari berbagai klan suci datang satu demi satu. Bahkan otoritas tertinggi klan suci terang dan klan suci kegelapan, yang semua orang pikir tidak akan hadir, ada di sini. Sungguh mengejutkan. Namun, dibandingkan dengan pemimpin klan lainnya, kedua pemimpin klan dari klan suci terang dan klan suci kegelapan terlihat sangat muram. Lagipula, tidak ada yang menyangka Murong Yao dan Lin An akan tersingkir di babak pertama. Jika bukan karena kemungkinan bahwa ini akan menjadi konferensi klan suci yang terakhir, mereka berdua pasti sudah lama pergi. Kemunculan banyak petinggi klan suci menyebabkan suasana konferensi klan suci meningkat. Chu Hen juga menemukan tetua keempat, penjaga bintang serigala surgawi Rao Fei Luan, dan petinggi lainnya di tribun klan suci mata iblis. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa bulan, sosok tetua keempat menjadi semakin kurus dan tua. Rentetan kejadian yang terjadi baru-baru ini sepertinya telah memberikan pukulan demi pukulan kepada lelaki tua malang itu. Sebagai satu-satunya tulang punggung klan suci mata iblis, kesepian tetua keempat membuat hati orang-orang sakit. Bang! 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 Tiba-tiba, penghormatan yang memekakan telinga dilancarkan, dan konfeti warna-warni menghujani dari langit di atas puncak jurang neraka spiritual. Pada saat itulah sorakan nyaring terdengar dari sisi selatan tempat kompetisi. Burung dan burung bango raksasa yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di langit dan meraung serempak. Karpet merah terhampar tepat di atas jembatan lebar yang menggantung di langit. Di bawah tatapan kaget semua orang, sosok mendominasi yang menutupi segala sesuatu di dunia perlahan berjalan, diikuti oleh lebih dari sepuluh orang. Ini. Semua orang saling memandang dengan bingung. Karpet merah panjang terbentang di jalan, dan penghormatan trompet dibunyikan. Bahkan pemimpin klan kegelapan, terang, dan lima elemen tidak menerima perlakuan seperti itu. Mungkinkah? Tidak mungkin salah, pasti salah. Dia akhirnya tiba di sini, pemimpin klan-klan suci Guntur. Bukan, itu Kaisar Guntur. 1609. Itu adalah Kaisar Guntur. Ledakan. Suara petasan yang memekakan telinga terdengar di langit di atas puncak jurang neraka spiritual. Kelopak bunga berwarna-warni yang turun menghujani membuat langit tampak berwarna-warni dan indah. Memekik. Burung bango putih terbang lewat di belakang mereka dan melesat melintasi langit seperti elang. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan kekaguman dan ketakutan, lebih dari selusin sosok seperti Kaisar melangkah melintasi jembatan terapung berkarpet merah dan memasuki tempat kompetisi di high cloud balkoni. Pemimpinnya mengenakan jubah emas dan memiliki hidung bengkok. Dia memancarkan aura mendominasi raja binatang. Dengan setiap langkah yang diambilnya, akan ada bekas busur petir di bawah kakinya. Aura tak kasat mata dan besar menekannya. Pada saat ini, bahkan para leluhur klan suci kegelapan, klan suci cahaya, dan klan suci lima elemen pun dibayangi. Kaisar Guntur. Itu adalah gelarnya. Dia juga kaisar agung ras manusia lainnya setelah sepuluh klan suci terkuat meraih gelar kaisar. Untuk umat manusia. Ini adalah peluang besar dan pencapaian yang akan dicatat dalam sejarah. Selama periode waktu ini, topik kaisar agung Thunderbolt telah meledak di benua berbagai domain. Klan suci reinkarnasi, klan suci bintang, klan suci pembakaran langit, dan banyak klan lainnya memandang kaisar Guntur dengan hati-hati. Pada saat ini, klan suci Guntur telah menjadi pusat perhatian. Di luar arena, Leikun mengangkat alisnya dan tersenyum bangga. Luosan, wakil pemimpin puncak dari puncak neraka spiritual, bahkan membunggu untuk menyambut kaisar Guntur. Saya Luosan. Selamat datang, kaisar Guntur. Mohon maafkan kami karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Hormat dan penuh hormat. Luosan memberikan perlakuan yang tidak mereka dapatkan kepada para leluhur klan suci lainnya. Tuan puncak Luosan, kamu terlalu baik. Suara kaisar Guntur terdengar kuat saat dia menangkupkan tinjunya sebagai balasan. Kaisar Guntur, silakan duduk. Luosan membungkuk sedikit dan memberi isyarat, tolong. Kaisar Guntur mengangkat tangannya. Master puncak Luosan, kamu terlalu baik. Tidak perlu melakukan itu. Aku hanya akan duduk bersama anggota klanku. Ini, Luosan sedikit ragu. Dia memikirkannya dan tidak memaksa. Jika itu masalahnya, silakan lewat sini, kaisar Guntur. Dengan itu, Luosan secara pribadi memimpin kelompok kaisar Guntur ke tribun penonton suku Guntur Suci. Sebagai tuan rumah, wakil pemimpin puncak dari puncak permaisuri roh secara pribadi memimpin. Semua orang yang hadir hanya bisa menghela nafas. Para pemimpin klan lain kurang lebih merasa iri. Seperti yang diharapkan dari kaisar petir. Perlakuan seperti itu, cek-cek. Tidak kusangka kaisar petir akan berada di sini pada putaran kedua kompetisi. Sepertinya ras mereka memandang pertemuan ras suci ini dengan sangat penting. Tentu saja, dapat dikatakan bahwa klan suci Guntur bertekad untuk menjadi salah satu dari sepuluh klan suci terkuat. Nama klan suci terkuat. Dia bertekad untuk menang. Semua orang di ruangan itu mengetahui hal ini dengan sangat baik. Sementara itu, orang-orang dari klan mata iblis Sein merasa sangat rumit saat mereka mendengarkan diskusi yang berisik. Bagaikan sungai yang mengalir ke timur dan barat selama 30 tahun. Klan suci mata iblis dan klan suci petir sangat kontras di mata semua orang. Ledakan Tiba-tiba, pada saat ini, langit di atas puncak jurang neraka spiritual sekali lagi meledak dengan suara Guntur dan angin. Mengaum Banyak suara ringkikan kuda yang nyaring dan jelas diiringi suara klakson yang merdu. Sebuah jembatan pelangi langsung turun dari langit menuju platform Cakrawala Tinggi. Selusin unikon putih bersih menarik kereta, menginjak pelangi dan terus mendarat di tengah balkon Cakrawala Tinggi. Di kereta itu ada seorang lelaki tua bermartabat yang mengenakan jubah cantik. Itu adalah pemimpin puncak dari puncak Permaisuri Roh. Guru puncak. Bukan wakil ketua puncak. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi menjadi gempar. Mungkinkah pemimpin puncak secara pribadi akan menjadi tuan rumah putaran kedua pertemuan ras suci? Menurut latihan sebelumnya, Big Master of the Spirit Empress Big biasanya akan menjadi tuan rumah babak ketiga, yang merupakan final. Bukankah kali ini terlalu dini? Pasalnya, babak penyisihan baru saja berakhir. Di bawah tatapan bingung semua orang yang hadir, lelaki tua di kereta itu berjalan menuju platform Cakrawala Tinggi. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, dan banyak unikon di jembatan pelangi mendesis pelan. Segera, keempat kuku mereka melangkah ke udara, sekali lagi menunggangi angin dan melompat ke langit. Aku Sangguan Wus, pemimpin puncak dari Puncak Permaisuri Jiwa. Merupakan keberuntungan terbesar sekte kami jika kalian semua ada di sini. Lelaki tua itu menangkupkan tinjunya dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Dia kemudian menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan. Master Puncak Sangguan, kamu terlalu baik. Kamilah yang telah mengganggumu. Sejak zaman kuno, pertemuan ras suci telah diselenggarakan oleh Puncak Permaisuri Roh. Pemimpin Puncak Sangguan adalah orang yang paling kami percayai. Seseorang di bawah panggung merespons. Aku malu, aku malu. Sangguan Wus mengangkat tangannya. Wajahnya menunjukkan senyuman yang harmonis. Dia kemudian berkata, Saya yakin semua orang pasti sangat penasaran mengapa lelaki tua ini datang begitu cepat. Saya tidak akan menyembunyikannya dari semua orang. Itu karena saya baru saja menerima pesan yang sangat penting. Berita yang sangat penting. Semua orang yang hadir terkejut. Mata Sangguan Wus berbinar, tapi dia bersemangat. Adapun beritanya, aku akan mengungkapkannya kepada kalian semua. Dia tidak bermaksud membuat mereka dalam ketegangan. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan mengumumkan dengan suara keras dan jelas, Mari kita sambut panggung Tahta Kaisar. Apa? Platform Tahta Kaisar. Hati setiap orang bergetar ketika mendengar tiga kata ini. Gemuruh. Begitu dia selesai berbicara, angin dan guntur muncul di platform sembilan cakrawala. Angin kencang seperti badai akan segera datang. Di sisi utara balkon Lingkiau, terdapat sebuah bangunan megah di puncak gunung yang paling megah. Sementara itu, di platform meditasi depan gedung, sepuluh pilar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Sepuluh pilar cahaya memiliki warna berbeda. Ada warna emas suci, warna ungu iblis, warna merah ganas, dan warna perak yang indah. Pilar cahaya yang membumbung ke langit seperti pilar gunung yang menembus awan, menyebabkan kehampaan bergoyang tanpa henti dan kehampaan. Bumi bergetar. Kemudian, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, sebuah platform batu megah perlahan muncul dari dalam sepuluh pilar cahaya. Di atas platform batu terdapat kursi batu lebar yang menunjukkan keagungan seorang kaisar. Dentang, dentang. Suara gesekan antara dinding batu terdengar sangat keras. Seolah-olah setiap platform batu adalah tempat kedudukan dewa. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Momentum yang melonjak menyebar ke segala arah. Platform batu yang menjulang setinggi sekitar 10 meter itu berjajar. Dari jauh, dinding platform batu diukir dengan pola yang sangat indah dan berbeda. Misalnya, pada platform batu yang diselimuti oleh pilar cahaya ungu, terdapat sepasang mata ungu jahat. Di platform batu yang dikelilingi pilar cahaya emas, ada sepasang mata emas suci. Pada platform batu yang dikelilingi pilar cahaya emas, terdapat pola puluhan ribu galaksi. Ada juga pola-pola air yang indah, tanda api dan awan keberuntungan, dan seterusnya. Sepuluh platform batu memiliki sepuluh pola berbeda, seperti ukiran totem kuno di atasnya. Mereka memancarkan momentum luar biasa yang mampu mengguncang langit dan bumi. Platform tahta Kaisar Wow! Melihat sepuluh kursi batu di puncak utara, semua orang merasa hati mereka sedikit bergetar. Kaisar, panggung tahta Kaisar telah muncul. Mungkinkah? Tidak mungkin salah, tidak mungkin salah. Semua orang memandang Sangguan Wus dengan tidak percaya. Sangguan Wus mengangkat tangannya dan berteriak dengan suara keras. Selamat datang, sepuluh kaisar agung suku suci terkuat. 1610 Selamat datang sepuluh kaisar agung suku suci terkuat. Tahta Kaisar bangkit dari panggung cakrawala tinggi. Angin bertiup dan awan melonjak. Melihat panggung tahta Kaisar, hati semua orang bergetar seolah-olah mereka sedang melihat dewa yang tidak dapat diatasi dari jauh. Gemuruh. Dengeng dengungan. Diiringi ritme ruang yang sangat kuat, langit di atas puncak neraka spiritual tiba-tiba tertutup oleh awan gelap. Kemudian, ruang di atas platform tahta Kaisar di utara platform cakrawala tinggi tiba-tiba menunjukkan distorsi yang mencengangkan. Nyata dan palsu pada saat bersamaan. Itu seperti riak di permukaan air, bergoyang dengan gelisah. Perasaan hati setiap orang terbebani hingga ekstrim. Hati semua orang berdebar-debar. Apakah kaisar agung suku suci dengan garis keturunan terkuat akan muncul? Bang! Bagaikan pecahan kaca, kehampaan itu tiba-tiba memenuhi langit dengan pecahan kertas. Seperti ilusi air yang diaduk, potongan cahaya besar dan kecil memenuhi langit, menutupi langit di atas panggung tahta Kaisar. Berdengung. Kemudian, di salah satu kursi batu di panggung tahta Kaisar, sosok-sosok misterius muncul dari udara satu demi satu. Aura yang sangat kuat menutupi langit dan bumi, menyerang pikiran semua orang, membuat mereka merasakan rasa takut yang tak dapat dijelaskan di lubuk jiwa mereka. Aura tertinggi. Keagungan seorang Kaisar. Wow! Dalam sekejap, beberapa sosok yang tampak seperti penguasa kuno muncul di panggung tahta Kaisar. Merayu. Suara merdu dari klakson dan genderang bergema di antara langit dan bumi, dan binatang buas yang berputar di dalam dan di luar puncak neraka spiritual melolong serempak. Di seluruh panggung cakrawala tinggi, puluhan ribu orang dari berbagai klan, tanpa kecuali, semuanya berdiri, menundukkan kepala dan bergumam. Selamat datang, Kaisar Agung. Suara yang teratur itu seperti deru banjir gunung yang menutupi langit dan bumi. Menghormati. Rasa hormat yang datang dari lubuk hati mereka. Penghormatan dan rasa hormat ini jauh melampaui Kaisar Guntur. Jika Kaisar Guntur dikatakan sebagai penguasa feodal yang baru saja naik ke tampuk kekuasaan, maka Kaisar Agung di panggung tahta Kaisar jelas merupakan raja yang tidak dapat disinggung oleh siapapun. Terlepas dari rasa hormat dan hormat yang datang dari lubuk hati mereka, Abismal Saint-Tribe, Demon Eye Saint-Tribe, dan God Eye Saint-Tribe memiliki ekspresi kesepian dan kompleksitas yang tak terlukiskan. Platform Tahta Kaisar. Namun, hanya ada tujuh Kaisar besar di dalamnya. Mereka yang lebih tua dan memiliki lebih banyak pengalaman tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Dalam pertemuan klan suci terakhir, sepuluh Kaisar Agung hadir. Aku tidak menyangka mereka bertiga akan absen hari ini. Sayang sekali. Kaisar Mata Iblis dan Kaisar Putih hanya bisa kita ingat. Semoga Kaisar Abismal akan kembali suatu hari nanti. Iya, saya benar-benar tidak terbiasa memiliki tiga kursi kosong sekaligus. Tahun-tahun kejayaan ketika sepuluh klan mendominasi sepertinya tidak akan pernah kembali. Melihat tujuh sosok luar biasa di panggung Kaisar, Chu Hen, Luo Mengxiang, Long Qingyang dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar. Apakah ini ahli terkuat dari klan suci? Chu Hen mengepalkan tangannya rat-rat, matanya dipenuhi kegelisahan. Ini semua avatar, kata Li Wu Xiang dengan suara rendah. Meskipun ini adalah konvensi ras suci, dengan status mereka, mereka tidak akan hadir secara pribadi. Ini semua adalah avatar yang mereka buat. Avatar. Sudut mata Chu Hen menyipit. Dilihat dari jauh, setiap penguasa agung bagaikan matahari dan bulan di galaksi yang luas. Cahayanya tak terbatas, sebanding dengan Colossus of the Universe. Meski mereka klon, aura yang terpancar dari tubuh mereka begitu kuat hingga membuat orang merasa tidak berarti. Lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Tujuh Kaisar besar saling memandang. Orang yang berbicara adalah Kaisar Bintang, yang berdiri di panggung tahta Kaisar dengan ukiran pola bintang di atasnya. Fitur wajahnya lurus, dan dia tampan. Dia mengenakan mahkota batu giok di kepalanya, dan temperamennya lembut dan mendominasi. Kami baik-baik saja, tapi mereka bertiga tidak ada, Kaisar Langit terbakar, yang mengenakan jubah merah dan memiliki mata seperti batu giok merah, menjawab. Beberapa dari mereka melirik ketiga kursi kosong. Mereka semua mempunyai ekspresi berbeda. Beberapa menghela nafas dengan emosi yang kompleks. Ada pula yang mengejek dan bercanda. Beberapa orang bersikap acuh tak acuh. Semua kursi sudah terisi sebelumnya, tapi kali ini berkurang tiga kursi. Aku masih belum terbiasa. Kaisar Daranaga, yang mengenakan jubah naga hitam bercakar lima, memiliki ekspresi lucu di wajahnya, dan nadanya membawa sedikit kesembronoan. Tidak banyak yang perlu dikatakan. Dalam konvensi ras suci ini, klan suci reinkarnasi hanya tinggal satu gelar lagi untuk mendapatkan token Kaisar Surgawi. Saya khawatir kita harus memberi selamat kepada Kaisar Reinkarnasi terlebih dahulu. Kaisar Desolation, yang mengenakan mantel bulu abu-abu dengan kerah tinggi, memiliki ekspresi sedikit genit di wajahnya. Kemudian, semua orang melihat ke arah Kaisar Reinkarnasi, yang sedang duduk di panggung tahta Kaisar di tengah. Apakah itu Kaisar Reinkarnasi? Gumam Kiao Xiao Wan, Long King Yang, Long Suan Suang, Ye Yao, Chu Hen, dan yang lainnya juga melihat keberadaan Transcendent yang telah memenangkan sembilan konvensi ras suci dan memimpin sepuluh klan. Penampilan Kaisar Reinkarnasi tidak setampan Kaisar Bintang, dia juga tidak kekar seperti Kaisar Darah Naga, dia juga tidak mempesona seperti Kaisar Langit yang terbakar. Tidak peduli aspek apapun, Kaisar Reinkarnasi tampaknya tidak begitu tampan. Yang paling menonjol. Namun, entah kenapa, dia mengeluarkan perasaan mendalam yang tak terlukiskan. Mendominasi. Tampaknya tidak begitu jelas. Megah. Tampaknya juga tidak terlalu luar biasa. Meski begitu, pandangan semua orang tertuju pada Kaisar Reinkarnasi dan mereka tidak bisa berpaling. Auranya seperti pusaran air misterius yang membuat orang ingin tunduk padanya. Kaisar Reinkarnasi mengangkat sudut matanya mendengar kata-kata Kaisar Desolation dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, konvensi belum berakhir. Masih terlalu dini untuk mengatakan hal itu. Kaisar Desolation berkata sambil terkekeh, kamu berbicara begitu saja. Jangan bilang klan suci reinkarnasimu tidak ingin memegang perintah Kaisar Surgawi. Kaisar Agung lainnya juga saling memandang dengan penuh minat. Kaisar Reinkarnasi tersenyum acuh-ta'acuh. Ada pandangan yang menggugah pikiran di matanya. Dia tidak menjawab Kaisar Desolation. Sebaliknya, dia dengan tenang duduk di singgah sana batu di panggung tahta Kaisar. Kaisar besar lainnya hanya tersenyum tipis sebelum mereka duduk juga. Tidak ada yang bisa menyela pembicaraan Kaisar Agung. Mereka tidak punya hak untuk menyela. Sangguan Wus, pemimpin puncak spirit Wupik, mengerti. Karena keunikan konvensi ras suci kali ini, Kaisar Agung yang dihormati dunia telah memasuki kursi penonton terlebih dahulu. Saya yakin semua peserta akan memberikan segalanya dalam kompetisi. Kata Sangguan Wus sambil melihat ke arah klan Sein Guntur. Sebelum kompetisi dimulai, saya yakin semua orang sudah tahu bahwa Kaisar Agung lain telah lahir di wilayah manusia. Tatapan semua orang dengan cepat beralih ke sisi klan Sein Guntur. Kaisar Guntur suci, seharusnya ada tempat duduk untukmu di sini. Sangguan Wus berbalik ke samping dan menunjuk ke sepuluh panggung tahta Kaisar tempat tujuh Kaisar Agung sedang duduk. Selamat menikmati.